Intro Subdit 1 Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 orang pelaku berinisial OH, LJ, dan YW yang melakukan kegiatan praktek kedokteran ilegal dengan cara menyentikan stem cell tanpa izin dan tidak terdaftar di BPOM Para pelaku menjual serta mengedarkan jenis obat berupa stem cell dengan merek Kintaro yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Indonesia Pelaku OH yang merupakan dokter umum menyentikan obat tersebut kepada pasiennya Sementara stem cell adalah obat yang harus memiliki izin khusus dan harus dilakukan oleh dokter ahli yang telah memiliki sertifikat Dari kegiatan ini, para pelaku berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 10 miliar rupiah Saya maaf tadi agak terlambat karena ada pengungkapan perkara ya Praktek kedokteran ilegal yang tidak memiliki izin praktek Kemudian yang melakukan penyuntikan stem cell Yang tidak memiliki izin edar dengan menggunakan alat parmasi juga Yang tidak sesuai dengan standar ketentuan Dan tentunya kami pun koordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Juga dengan Kementerian Kesehatan RI Juga dengan koordinasi dengan Balai POM Dan memang untuk praktek tersebut Seperti yang tadi saya sampaikan Bahwa ini tidak ada izinnya Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV Salam Tribrata Juga dengan Kementerian Kesehatan Dari